Intro Menjelang arus mudik lebaran tahun 2022, perbaikan jalan rusak di sepanjang ruas jalan utama Pantura Tuban terus dikebut. Perbaikan oleh petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jawa Timur dikerjakan dengan melakukan pengaspalan badan jalan yang berlubang dan rusak. Salah satunya berlangsung di ruas jalan R.E. Marta Dinata Tuban arah Surabaya serta ruas jalan Manunggal Utara Tuban arah Surabaya dan jalan Pantura Tuban arah Semarang di kejamatan Cendutuban. Ketiga titik jalan ini mengalami kerusakan, bergelombang dan banyak terdapat lubang di jalan sehingga kerap memicu kemacetan dan kecelakaan. Proses perbaikan ini dipercepat dengan pengerjaan secara terus-menerus setiap harinya. Untuk menghindari kemacetan, petugas melakukan pengaspalan pada salah satu lacur terlebih dahulu. Diperkirakan pengerjaan jalan ini akan selesai keseluruhan pada hamen 7 lebaran. Sementara itu untuk tambal sulam di sepanjang jalur Pantura Tuban ditargetkan selesai pada hamen 5 lebaran. Menurut Koordinator Lapangan PUPR PPK 4.4 Jawa Timur, Setiawari Santoso, pengaspalan dan tambal sulam di sepanjang Pantura Tuban dikerjakan sepanjang 10 km. Tepanya ini sepertinya pada jalan berlombang akan segera diperbaiki jelang harus mudiknya? Iya, nanti setelah pekerjaan ini selesai ada yang salop, kutub lubang. Kita nyisir mulai dari KM 109. Mungkin wilayah yang akan diperbaiki dari mana saja? Mulai dari mana? Nanti dari Patung Kuda, baratnya terminal baru ya. Sampai ke? Sampai ke Manunggal, terus sampai ke Logung. Tadi kita sisir yang lubang-lubang. Itu berapa kilo? Dari sini 105-104 kilo, sekitar ada 10 kilo mungkin. Estimasi ada berapa? Tidak berapa. Diharapkan perbaikan ini akan memperlancar arus lalu lintas selama musim mudik lebaran berlangsung. Sebab jalur Pantura Tuban menjadi salah satu jalur mudik yang dilintasi oleh masyarakat, baik dari arah Surabaya maupun Sumarang. Sigi Mohamad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Terima kasih. Terima kasih.